Pendekar bayangan setan jilid 6. Maksud dari pinggir sambung ikau tua itu lagi. Jarak waktu dari sekarang sampai pertemuan puncak para jago di atas Gunung Wangsan sudah tidak jauh lagi bila mana pemilik kereta maut itu hendak menggunakan kesempatan tersebut untuk mengangkat namanya dia bisa menunggu sampai waktu diadakannya pertemuan para jago di Gunung Wangsan dan merebut nama julukan sebagai jagoan nomor wahid di dalam seluruh dunia Kang Ho buat apa orang mengadakan pertemuan semacam ini. Di samping itu Pinie mau mengingatkan kepada Taat Tiang akan satu urusan tentunya kalian masih ingat dengan Chuswee Tiang Ching, Tan Chuliang yang berhasil merebut julukan jagoan nomor wahid di dalam bulim pada pertemuan puncak di atas Gunung Wangsan Tempohari Ini bukan Tantai Hiap yang sudah berjanji dengan tiap bakta isu dari Ching Jan Pei untuk pergi ke Gunung Pasir. Ternyata sejak itu tak ada kabar beritanya lagi, orang lain mungkin sudah melupakan akan hal ini. Sebaliknya Pinie serta Liu Klim Sin Chi merasakan urusan ini mungkin ada hubungannya dengan, pada saat itulah si kakek berwajah merah sudah memutar tubuhnya menghadap ketujuh orang Chiang Bun Jin dari partai besar, ujarnya dengan keras. Urusan malam ini tak peduli disebabkan apapun harap dengan memandang wajah dari Sin Nye serta Lo Olap kalian semua mau menganggapnya selesai, semua dendam sakit hati kalian sebaiknya kita bicarakan kembali pada pertemuan puncak di atas Gunung Wangsan dan di kemudian hari, kita akan mengambil keputusan kembali pada saat itu. Tan Kiyabeng yang selama ini berdiam terus setelah mendengar perkataan itu diam-diam sudah memahami sebagian besar mendadak dari dalam sakunya karena dia mengambil keluar surat undangan yang diberikan Heng Sanit Ho kepadanya tempoh hari lalu disusupkan ke tangan si kakek tua berjubah hitam, ujarnya, undangan ini apakah kau yang menyebarkan kakek tua berjubah hitam itu menyambut surat undangan tersebut dan dilihatnya sebentar, mendadak dengan wajah amat gelusar teriaknya, kurang ajar, siapa yang begitu bernyali berani mempermainkan diri Lok Ohu. Lok Ohu Hang mana mungkin adalah pemilik kereta maut itu ehm, kalau begitu di dalam urusan ini tentu ada hal yang tidak beres rutan Kiyabeng kemudian sambil mengangguk. Mendadak kakek tua berjubah hitam itu angkat kepalanya tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Lok Ohu yang bertempat tinggal di perkampungan Cui Cusian selama puluhan tahun lamanya tidak pernah ikut campur dengan urusan dunia lain, tidak aku sangka ternyata ada orang yang tidak mau melepaskan diriku. HMM, Lok Ohu mau lihat siapakah sebetulnya bajingan yang sudah mengacau urusan ini dari tengah, di tengah suara tertawanya yang amat menyeramkan tubuhnya meloncat ke atas kemudian bagaikan segulung asap hitam dengan amat cepatnya melayang dari atas ke para jago, di dalam sekejapnya dia sudah lenyap tak berbekas. Mendadak dalam hati Tan Kiyabeng berkelebat suatu ingatan dengan cepat dia berteriak, Hei orang tua tunggu dulu, aku ada perkataan yang hendak kutanyakan kepadamu. Ujung kakinya dengan cepat menutul permukaan tanah kemudian dengan sama cepatnya mengejar dari belakang, saat ini kedua buah jalan darah terpentingnya sudah tertembus, tenaga dalamnya pun sudah berhasil mengalir memenuhi seluruh tubuhnya hanya di dalam satu kali loncatan saja dia sudah mencapai pada ketinggian 7-8 kaki, tubuhnya dengan cepat berjumpalitan beberapa kali di tengah udara kemudian bagaikan elang raksasa dengan cepatnya meluncur ke depan. Siapa sangka sewaktu sampai di atas puncak bayangan dari kakek tua berjubah hitam itu sudah lenyap tak berbekas, diam-diam dalam hati dia merasa amat kagum sekali atas kehebatan dari ilmu meringankan tubuh yang dimiliki dia orang tua. Dia yang tidak berhasil menyanda si kakek tua berjubah hitam itu berarti pula tidak dapat membuktikan apa yang sedang dipikirkan di dalam hatinya, dalam hati merasa sedikit kecewa, dia merasa amat heran sekali siapakah sebenarnya si kakek tua serta Niko tua itu Kenapa cuma sepatah dua patah kata dari mereka sudah cukup untuk mencegah suatu pertempuran yang mengerikan saat ini Sang Surya dengan perlahan sudah mulai muncul di upuk sebelah timur membuat pemandangan di atas gunung Sang Taishan kelihatan amat indah sekali terpaksa untuk sementara dia menyampingkan dahulu berbagai persoalan yang mencurigakan hatinya ini Dengan mengikuti rencana semula dia mulai melakukan perjalanannya kembali menuju ke kota Dia ingin cepat-cepat menyerahkan pil sakti milik Hontan Elo Ojean itu kepada Motan Hang bersamaan pula hendak mengajarkan ilmu wekang pek tiap sin keng kepadanya Agar di kemudian hari dia berhasil membalas dendam atas kematian orang tuanya Sesampainya di kota dia mencari sebuah rumah perginapan untuk beristirahat malam harinya dengan perasaan hati penuh kegembiraan dan hati berdebar-debar Dia berjalan menuju ke rumah pamannya Motan Hang semakin mendekat hatinya terasa berdebar semakin keras Dia takut Motan Hang sudah dijodohkan dengan orang lain Jika sampai begitu lalu bagaimana baiknya jikalau setelah bertemu dengan Motan Hang dia pura-pura tidak kenal apa yang harus dia perbuat? Pil mujarab itu diberikan kepadanya atau tidak? Bangunan rumah dari pembesar negeri ini amat besar dan megah sekali Di samping loteng, gapura kebun, kebun, gunung-gunungan dan lain-lain bangunan yang indah Banyak terdapat juga serambi-serambi yang membingungkan Tan Kia Beng yang sudah lama berputar-putar di dalam bangunan rumah itu masih belum menemukan juga kamar dari Motan Hang Dalam hatinya terasa mulai menjadi cemas Mendadak, dari dalam sebuah kebun terlihatlah sebuah kamar kecil yang amat indah sekali Sinar lilin dengan samar-samar memancarkan sinarnya keluar dengan cepat Dia berjalan mendekat, barang-barang yang ada di dalam kamar itu diatur dengan amat indahnya Agaknya tempat itu merupakan sebuah kamar wanita tetapi seperti juga kamar buku dari seorang Kongcu Saat ini ruangan itu kosong melompong tak tampak sesosok manusia pun Sedang da melamun mendadak terasalah suara hawa pedang yang amat tajam berkumandang masuk ke dalam telinganya Dia menjadi terperanjat pikirnya, apakah di dalam rumah seorang pembesar negeri masih ada orang yang sedang berlatih ilmu pedang Orang yang berlatih silat pendengaran serta pandangan matanya paling tajam Begitu dia berhasil membedakan berasalnya suara pedang itu sepasang tangannya dengan cepat ditekan ke atas permukaan tanah Kemudian meloncat naik ke atas wubungan rumah Bagaikan sebuah dedaunan dengan amat ringannya Dia melayang ke belakang kamar itu terlihatlah di tempat sana merupakan sebuah kebun bunga yang amat luas sekali Di atas tanah lapangan tampaklah sesosok bayangan yang kecil ramping sedang berlatih ilmu pedang Begitu matanya berhasil melihat potongan tubuhnya dia yang amat ramping menggiurkan itu Tiba-tiba hatinya terasa berdebar dengan amat keras sekali Hampir-hampir dia berteriak tapi dengan cepat dia berhasil menutup mulutnya sendiri dengan menggunakan tangannya Kata yang semula hendak diteriak keluar dengan mentah-mentah ditelan kembali ke dalam perutnya Tampaklah gadis itu dengan memusatkan seluruh perhatiannya sedang berlatih ilmu silat satu jurus demi satu jurus Dengan cepatnya dipentangkan keluar sampai akhirnya tampaklah serentetan sinar keperak-perakan melapisi seluruh tubuhnya Membuat pandangan menjadi kabur sekali Tan Kia Beng yang mengenal hampir sebagian besar ilmu pedang dari pelbagai partai Untuk beberapa saat lamanya dibuat bingung oleh ilmu pedang yang sedang dilatih oleh gadis itu Dia cuma merasakan ilmu pedang gadis ini amat lincah dan gesit mungkin karena tenaga dalamnya yang belum berhasil Saat ini gerakan pedang dari si gadis itu sudah mulai melambat dan akhirnya dia menarik kembali pedangnya Tangannya yang halus dengan perlahan merapikan rambutnya yang panjang terurai sedang dari ujung bibirnya Tersungginglah suatu senyuman manis mendadak dia menemukan seorang pemuda yang amat kekar sedang berdiri dengan tenangnya di bawah pohon buwe dan memandang ke arahnya sambil tersenyum dia menjadi amat terperanjat Siapa bentaknya keras Pedang panjangnya dengan cepat diputar membentuk suatu lingkaran kemudian digetarkan sehingga menimbulkan bunga-bunga pedang yang amat banyak Tetapi sebentar kemudian dia sudah membuang pedangnya ke atas tanah lantas berteriak kegirangan Oha Bengko, dengan amat cepatnya dia berlari dan menubruk masuk ke dalam pelukan Tan Kiya Beng Sepasang tangannya yang halus putih bagaikan seekor ular dengan cepatnya merangkul leher pihak lawan Sebaliknya sepasang lengan yang kuat dari Tan Kiya Beng pun dengan amat kencangnya merangkul linggangnya yang ramping Mereka berdua pada berdiam diri tak mengucapkan sepatah katapun Seluruh rindu dan kasih sayang mereka ditumpahkan ke dalam pelukan yang mesra ini Mereka saling berpeluk, hati saling berdetak, siapapun tidak ingin melepaskan kenikmatan yang amat mendebarkan hati ini Lama, lama sekali, gadis berbaju merah itu baru sadar kembali dari impiannya Bengko, ujarnya perlahan Aku benar-benar rindu padamu Kenapakah sudah lama tidak datang melihat aku tidak usah dibicarakan Saudara-saudara pembaca pun tahu Bengko itu bukan lain adalah Tan Kiya Beng Sedangkan gadis berbaju merah itu tidak bukan adalah Motan Hong Di dalam sesaat itulah Tan Kiya Beng merasakan seluruh dunia ini adalah miliknya dengan hati penuh Kasih sayang dia membelai rambut Motan Hong yang panjang dan hitam pekat itu Aku pun amat merindukan dirimu Cuma saja kedudukanmu sebagai putri seorang raja muda membuat aku seorang gelandangan dari bulim merasa tidak enak untuk bertemu muka dengan dirimu Bagaimana aku bisa bertemu muka dengan dirimu yang tinggal di istana seorang pembesar negeri tak tertahan lagi Motan Hong tertawa cekikikan Bukankah sekarang kau bisa sampai di sini aku Aku terpaksa menempuh bahaya Kepandaian silatmu agaknya sudah mendapatkan kemajuan yang amat pesat sekali Bagaimana kau bisa tahu Dari biji matamu yang hitam bulat serta ilmu meringankan tubuhmu yang baru saja kau perlihatkan Tadi aku rasa tentu dugaanku ini sedikit pun tidak salah Lalu bagaimanakah sendiri bisa berlatih ilmu silat aku untuk sementara aku tidak akan memberitahu Bukan kepadamu Bola matu dari Motan Hong yang indah dan amat jeli itu sedikit berputar kemudian dengan genitnya memperdengarkan suara tertawanya yang amat merdu Tan Kia Beng pun tertawa-tawar Kau tidak mau beritahu kepada ku ya Sudah ini hari aku datang khusus untuk memberikan hadiah kepadamu Hadiah apa sepasang matu dari Motan Hong berkelebar tak hentinya dengan pandangan terkejut bercampur heran dia memperhatikan terus dirinya Tan Kia Beng tidak mau membuang banyak waktu lagi dari dalam sakunya dia mengambil keluar pil mujarab itu dan diberikan kepadanya Pil mujarab ini adalah barang penting kata Suhoku Ujarnya dengan perlahan kau makanlah pil ini maka tenaga dalammu akan memperoleh kemajuan seperti latihan selama 30 tahun lamanya Kenapa tidak kau makan sendiri Tan Kia Beng tersenyum Dia gelengkan kepalanya Aku sendiri tidak membutuhkan barang ini Sesudah itu dia menempelkan ke samping telinganya Dengan perlahan sepatah demi sepatah mulai memberi pelajaran rahasia belajar ilmu lukang pek tiap sin keng kepadanya Menanti sesudah dia berhasil memahami seluruhnya waktu sudah menunjukkan kentongan keempat Tan Kia Beng segera meloncat bangun Sekarang aku harus pergi Ujarnya setengah berbisik Bila mana pada kemudian ada kesempatan aku akan kembali lagi ke sini untuk menjengukmu Mereka berdua saling berpegangan tangan dengan eratnya Lama sekali mereka saling berpandangan tapi tak seorang pun yang mengucapkan sepatah katapun Akhirnya dengan kuatkan hatinya Tan Kia Beng melepaskan genggaman tangannya dan meloncat melewati tembok pekarangan untuk kembali ke rumah penginapan Keinginannya kini sudah terkabul Dengan terburu-buru Tan Kia Beng melanjutkan perjalanannya kembali ke arah barat Pada pikirannya kini sudah bertambah kembali dengan berbagai persoalan yang meragukan dan mencurigakan hatinya Persoalan-persoalan rumit yang membutuhkan jawaban selekasnya Pertama, kakek tua berjubah hitam itu apakah benar merupakan anak murid dari teh lengkau cu si gadis berbaju putih itu Sudah tentu adalah putrinya kenapa setiap tahun pada musim semi dia harus munculkan diri dengan menunggang kereta mautnya Kedua siapakah orang yang sudah menghasut orang dari tujuh partai besar serta para jago lainnya untuk bentrok dengan mereka berdua Agaknya orang itu amat misterius Sekali bahkan mengandung suatu maksud tertentu yang amat kejam Ketiga, menurut surat peninggalan dari Hontan Elo Ojin dia diharuskan mendirikan kembali partai teh lengbun Perlukah dah menyiarkan kedudukannya sekarang ini ataukah menanti sesudah bertemu muka dengan suhunya si Bun Li Im Bien Lok Tong untuk mengadakan perundingan dahulu Dengan seorang diri dia berpikir, keras, lama sekali dia berpikir tetapi tak sebuah pertanyaan pun yang berhasil dicarikan jawabannya yang memuaskan hati Mendadak Terdengar suara berputarnya roda kereta dengan cepatnya menerjang datang, menanti sesudah dia sadar kembali dari lamunannya tampaklah debu mengepul dengan amat tebalnya Sebuah kereta yang amat mewah dengan amat cepatnya sudah lewat dari samping tubuhnya Secara samar dia bisa melihat orang yang mengemudikan kereta tersebut bukan lain adalah seorang kakek tua berjubah hitam yang wajahnya memakai kerudung Tak tertahan lagi dia berteriak Haah, kereta maut lagi dengan cepat dia melarikan kudanya mengejar dari belakang Walaupun kuda tunggangannya merupakan seekor kuda tunggangan yang jempolan tetapi jika dibandingkan dengan kereta berkuda itu bukanlah apa-apanya Tampaklah kereta berkuda itu semakin lama berlari semakin kencang, hanya di dalam sekejap saja sudah lenyap dibalik sebuah tikungan jalan Tan Kiya Beng menjadi benar-benar mendongkol dengan cepat dia meloncat turun dari atas tunggangannya Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang amat tinggi dia meluncur ke arah mulut gunung itu Ketika dia berhasil mencapai mulut gunung itu bayangan dari kereta maut tersebut sudah lenyap tak berbekas Bahkan sampai suara berputarnya roda serta ringkikan kuda pun sama sekali tak kedengaran Tan Kiya Beng benar-benar dibuat keheranan pikirnya Apakah kereta itu sudah berhenti dalam gunung ini? Kalau tidak kenapa tidak terdengar sedikit suara pun? Sewaktu dia menaiki gunung Tai San Tempo hari pada punggung gunung Dia pernah menjumpai seorang kakek tua berjubah hitam yang berkerudung dengan seorang gadis berbaju putih Sedang berkelebat menuju ke atas gunung dikarenakan pada waktu itu dia sudah menganggap dia adalah huhang sendiri Karena dia tak terlalu mengambil perhatian Tetai setelah kejadian itu dia teringat kembali kalau pertemuannya dengan huhang selama 2-3 kali Sama sekali tak pernah melihat dia orang memakai kain kerudung Menanti sesudah dia teringat akan urusan ini dan hendak ditanyakan kepada dia saat itulah huhang sudah pergi dari sana Secara tak sengaja ini hari dia bertemu kembali dengan kakek tua berjubah hitam yang berkerudung itu membuat hatinya benar-benar tertarik Dia ingin memecahkan teka-teki yang penuh diliputi oleh tanda tanya ini Gunung tersebut merupakan sebuah gunung yang amat tandus sekali seluruh bukit Serta tanah tebing merupakan tanah kuning yang amat kering dengan mengkuti jalan kecil yang ada di atas gunung itu Dengan cepat dia terus mengejar ke atas semakin lama jalan gunung itu semakin sempit Dan akhirnya berubah menjadi sebuah jalan kecil usus kambing yang cukup dilalui oleh seorang saja Jangan dikata kereta, sekalipu kuda tunggangan biasa pun tak mudah untuk melewati tempat itu Cuaca semakin lama semakin menggelap sedangkan jejak dari kereta maut itu lenyap tak berbekas Dia yang mempunyai sifat pantang mundur segera berpikir dalam hati HMM, aku tak percaya dia bisa terbang ke atas langit dengan cepat Dia mengerahkan ilmu meringankan tubuh dengan menempuh jalan gunung terus naik ke atas Tak selang lama sampailah dia di dalam sebuah hutan pohon song yang amat gelap Hutan pohon song ini tidak terlalu lebat tetapi amat luas sekali-sekalipun Tan Kia Beng sudah mengadakan pemeriksaan dengan amat teliti Tetapi tak terlihat hal-hal yang mencurigakan Tan Kia Beng menjadi keheranan Baru saja dia hendak putar badannya meninggalkan tempat itu mendadak tampak bayangan putih berkelebat Sekali pandang saja dia sudah dapat melihat kalau orang itu bukan lain adalah sesosok bayangan yang amat ramping sekali Pikirannya dengan cepat berputar, dengan cepat ilmu meringankan tubuhnya disalurkan keluar sepasang kakinya bergerak hanya di dalam sekejap saja Bagaikan kilat cepatnya dia sudah meluncur mengejar ke arah bayangan putih itu Inilah yang dinamakan poh-poh cingin yang merupakan ilmu meringankan tubuh yang amat lihai dari perguruan tahlembun Walaupun tubuhnya meluncur dengan amat cepatnya ke depan tetapi tubuhnya sama sekali tidak membawa desiran angin yang amat memisinkan Pelinga sekalipun gerakannya ini amat cepat dan tanpa menimbulkan suara yang berisik pun Tetapi sewaktu dia tiba di tempat mana berkelebatnya bayangan putih tadi Jangan dikata bayangan putih itu sekalipun bekasnya pun tidak kelihatan Hatinya menjadi semakin heran diam-diam makinya Malam ini aku benar-benar sudah bertemu dengan setan Dia memeriksa kembali keadaan di sekeliling tempat itu dengan amat teliti Tetapi tak tampak gejala yang mencurigakan Sekonyong-konyong Suara jeritan ngeri yang mendirikan bulu roma bergema datang dari arah sebelah kanan Di dalam keadaan terperanjat sepasang tangannya dengan cepat dipentangkan tubuhnya Dengan amat cepatnya melayang udara setinggi 5-6 kaki Ujung kakinya dengan cepat menutul permukaan ranting Kemudian dengan amat cepatnya bagaikan anak panah yang terlepas dari busur Dia berkelebat menuju ke arah mana berasalnya suara jeritan tadi Ketika tubuhnya melayang turun ke atas permukaan tanah Terlihatlah empat sosok mayat tolosu menggeletak di atas tanah dalam keadaan yang amat menyeramkan sekali Dengan perlahan tangannya merabah tubuh mayat tersebut Terasalah hawa panas masih meliputi badannya Dia segera tahu orang-orang itu belum mati lama Dengan meminjam sinar rembulan yang menerangi sinarnya ke permukaan tanah Dia mengadakan pemeriksaan yang amat teliti pada mayat-mayat tersebut Terlihatlah pada setiap alis mayat tersebut tergoreslah sebuah belang sebesar jari terunjuk yang berwarna merah darah memanjang sampai pada pipinya Melihat hal itu dia menjerit kaget Haa pukulan api beracun inilah tunggal dari tahling kau kami Dengan cepatnya dia teringat kembali dengan si kakek tua berjubah hitam itu Karena menurut dugaannya orang yang ada di dalam bulim pada saat ini cuma dia seorang saja yang bisa menggunakan ilmu silat dari pihak tahling bun Tak terasa lagi hawa amarah bergolak di dalam hatinya dengan perasaan amat gusar Makinya iblis bajingan sungguh kejam kau ada satu hari jika bertemu kembali dengan kau Aku pasti akan mewakili suhu untuk membasmi dirimu dari muka bumi ini Dengan penuh kegusaran dia bertindak keluar dari hutan mendadak Terdengar suara tersampokannya ujung baju bertiup angin yang bergema dari tempat kejauhan Semakin lama semakin mendekat di susul suara langkah manusia yang amat ribut sekali Sereet, sereet tampak dua sosok bayangan hitam dengan amat cepatnya berkelebat lewat gerakan tubuh mereka Amat cepat sekali hanya di dalam sekejap saja sudah berada sejauh 10 kaki lebih Tetapi cukup di dalam sekali kelebatan itulah Tan Kiyabeng bisa melihat kalau kedua sosok bayangan manusia itu tidak lain adalah seorang Huwasyo dengan seorang Toosu Pada saat yang bersamaan pula tampaklah lima sosok bayangan manusia dengan amat cepatnya menyusul dari belakang gerakan mereka Bagaikan anak panah terlepas dari busur dengan amat cepatnya sudah berkelebat ke depan mengejar dua sosok bayangan sebelumnya Melihat hal itu diam diam Tan Kiyabeng merasa amat terperanjat pikirnya Apa mungkin malam ini sudah diadakan pertemuan puncak juga di atas gunung yang amat tandus ini Kalau tidak bagaimana sebegitu banyak jago yang pada bermunculan di sini Tidak usah dipikir lagi para jago berkepandaian tinggi itu sudah tentu sedang mengejar jejak dari kereta itu Dengan adanya kejadian ini dia semakin kepingin mengadakan penyelidikan sehingga urusan menjadi jelas kembali Sedang dia termenung berpikir keras mendadak terasalah segulung angin yang amat perlahan sekali berkelebat dari belakang tubuhnya Bersamaan dengan sambaran angin terasalah segulung angin pukulan yang amat dingin sekali serasa menusuk tulang dengan amat dasyatnya menekan seluruh tubuhnya Saat ini Tan Kia Beng sedang merasa amat gelesar sekali Merasa adanya serangan dengan amat keras dia membentak serasang tangannya berkelebat dengan menggunakan hawa Pukulan Siam Inkong Sahim Lang bagaikan kilat cepatnya dia menyambut dengan serangan angin pukulan berhawa dingin itu Berak di tengah suara ledakan yang amat keras daun dan ranting pada berguguran Pasih, batu kerikil melayang memenuhi angkasa hampir boleh dikata pepohonan yang tumbuh di dalam lingkungan satu kaki di sekeliling tempat itu pada tumbang sehingga menimbulkan suara gemeruh yang memekikan telinga Di tengah suara ledakan keras itulah terdengar suara jeritan kaget yang amat keras Iiiih, sesosok bayangan putih secara mendadak meloncat keluar dari antara pepohonan kemudian dengan amat cepatnya melayang ke depan Dalam sekejap saja dia sudah menyusup ke dalam hutan Berhenti bentak Tan Kia Beng dengan amat keras Satu telapaknya dilintangkan di depan dada sedang yang lain diluruskan ke depan Tubuhnya dengan amat cepatnya ikut menerobos ke dalam hutan tersebut Terasa angin dingin bertiup dengan amat kencangnya membuat suasana amat menyeramkan Di dalam hutan ini tak tampak sesosok bayangan manusia pun Suasana sunyi senyap Urusan yang demikian anehnya terjadi berulang kali di hadapan matanya Terang tangan melihat adanya bayangan yang berkelebat Tetapi sewaktu dikejar tak tampak sesosok manusia pun Jika berganti dengan orang lain mungkin sejak tadi sudah mengundurkan dirinya Tetapi Tan Kia Beng adalah seorang yang keras kepala Dia sudah ambil putusan untuk menyelidiki urusan ini sampai jelas Demikianlah dengan menyalurkan tenaga dalamnya pada telapak tangan Dengan perlahan dia mulai mengadakan pemeriksaan dengan amat telitinya Dia mulai melakukan pemeriksaan pada hutan yang tak tampak sedikit sinar pun Sekeluarnya dari hutan yang lebat itu Sampailah di ada sebuah bukit kecil di bawah bukit itu Terlihatlah sebuah tanah lapangan rumput yang amat lebat Agaknya sebuah tanah rawa-rawa yang penuh ditumbuhi dengan alang-alang yang amat lebat Tumbuhan alang-alang memenuhi seluruh tanah Membuat bayangan hitam menutupi seluruh angkasa Jelas sekali tempat itu merupakan tempat yang berbahaya Tiba-tiba, bayangan putih itu muncul kembali dari antara tumbuhan alang-alang Bersamaan dengan munculnya bayangan putih itulah Dari bukit seberang terdengar beberapa kali suara teriakan kesakitan yang menyayatkan hati Di tengah gunung yang sunyi bayangan iblis berkelebat Tak hentinya membuat orang merasakan hatinya bergidik Bulu Roma serasa pada berdiri Tan Kiabeng dibuat sedikit tertegun Kemudian sambil menggigit kencang bibirnya dia berpikir Suara jeritan ngeri yang terdengar barusan ini sudah tentu berasal dari beberapa sosok bayangan manusia yang baru saja berkelebat Kini bahaya sudah ada di depan matu Kenapa aku tidak pergi memberi pertolongan? Dengan amat cepatnya dia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang paling lihai Poh Poh Juching Im dengan cepatnya menerjang ke bukit seberang Ujung kakinya sedikit menutul Permukaan tanah, tubuhnya dengan cepat sudah berkelebat sejauh puluhan kaki Hanya di dalam beberapa kali loncatan saja Dia sudah berada di dalam tumbuhan alang-alang yang amat lebat Tiba-tiba dari dalam rawa yang amat lembab itu berkelebat keluar suara dengungan yang amat keras sekali Tampaklah segerombolan binatang-binatang kecil dengan amat cepatnya menyerbu ke seluruh tubuh dengan amat ganas Di dalam sekejap matlah, tangannya sudah ada beberapa tempat yang tergigit oleh binatang kecil itu Sehingga menimbulkan bintik-bintik kecil yang berwarna merah dan amat gatal sekali Dia menjadi amat gusar, sepasang telapak tangannya berturut-turut melancarkan dua buah serangan Dan dasyat ke depan segera terasalah segulung angin pukulan yang amat dingin sekali Dibagaikan pecahnya ombak menggulung ke arah depan membuat binatang-binatang kecil itu terpukul buyar ke samping Saat itulah dia baru bisa melihat jelas binatang-binatang kecil yang baru saja menyerbu badannya Dia bukan lain adalah nyamuk-nyamuk beracun yang amat berbahaya sambil melancarkan serangan Menghalau pergi nyamuk-nyamuk beracun yang mengerubuti badannya semakin banyak lagi Kurang lebih beribu-ribu ekor nyamuk bersama-sama menerjang badannya Hampir-hampir membuat dirinya saking tidak tahannya terjatuh ke dalam sarang nyamuk tersebut Tantia Beng menjadi amat terperanjat Dia merasakan hatinya sedikit bergidik serangannya semakin lama dilancarkan semakin cepat Hanya di dalam sekejap saja kurang lebih dia Sudah berhasil membinasakan nyamuk-nyamuk itu ratusan ekor banyaknya Saat ini bukan saja dia sudah berada di sebuah jalan buntuk Bahkan suasana amat gelap sekali sehingga sukar untuk melihat lima jarinya sendiri Hatinya menjadi semakin cemas lagi Pikirnya, hehehe sekalipun malam ini aku tak berhasil dibinasakan oleh nyamuk-nyamuk terkutuk ini Mungkin aku bisa mudar saking lelahnya Dia baru saja menerjunkan diri ke dalam dunia Kang Ho Membuat semua urusan yang ada di dalam bulim itu Belum dia ketahui sama sekali rawa-rawa yang terletak dekat dengan telaga Tai Au ini Ini bukan lain adalah telaga nyamuk yang sangat terkenal sekali Bila mana orang yang tidak tahu diri dan menerjang masuk ke sana Maka dia boleh dikata sukar untuk meloloskan diri kembali dari kematian Tan Kiabeng yang harus mengasih nyamuk sambil mengerahkan tenaga jalannya melancarkan perjalanan Beberapa kali hampir-hampir terjatuh ke dalam telaga maut itu Dalam hati semakin lama ia merasa semakin cemas Mendadak dalam pikirnya berkelebat satu ingatan pikirnya Kenapa aku tidak menggunakan sepasang metu dari ular raksasa itu Segera terasalah segulung sinar merah yang amat dingin dan menyilaukan metu menerangi sekitar tempat itu Seluas dua kaki lebih bahkan disertai juga suatu hawa dingin yang membuat seluruh tubuh menjadi gemetar Saking tak tertahan akhirnya Tan Kiabeng bersin beberapa kali Peristiwa aneh segera terjadi Begitu mutiara tersebut dikeluarkan nyamuk-nyamuk beracun itu pada tersapu pergi dengan amat cepatnya Tanah dihadapannya kini menjadi terang kembali membuat Tan Kiabeng menjadi kegerangan Teriatnya, ha ha ha, kiranya kalian takut dengan hawa dingin Dengan cepat tubuhnya berkelebat ke depan tidak selang lama kemudian dia sudah berhasil mencapai pada tepi rawa-rawa tersebut Dengan cepat dia menyimpan kembali mutiara ularnya dan bergerak maju kembali ke depan Tampaklah olehnya kurang lebih seluas ratusan hektare di depannya penuh ditumbuhi dengan pohon bambu yang amat rapat Dengan mengambil arah di mana berasalnya suara jeritan ngeri tadi Tan Kiabeng berkelebat terus ke depan Sekonyong-konyong dari belakang badannya terdengar suara teriakan keras bagaikan guntur yang membelah bumi Oh untung, untung sekali, sungguh lihai, kurang sedikit saja nyawaku si Huasyo ikut melayang seret Seret tiga sosok bayangan manusia dengan amat cepatnya berkelebat keluar dari antara rawa-rawa Tan Kiabeng menjadi amat terperanjat telapak tangannya dengan cepat dilintangkan di depan Dada siap menghadapi segala kemungkinan tampaklah ketiga sosok bayangan manusia itu bukan lain adalah Si pengemis tua si Huasyo gemuk serta si Toosukurus yang disebut sebagai Hang Jinsan Yew itu Ketika memperhatikan lebih teliti lagi hampir-hampir dia dibuat tertawa tergelak Saking gelia kiranya dengan laga mereka bertiga yang amat aneh dan lucu itu kini berjalan keluar dengan baju yang amat kotor dan terkoyak-koyak pada kulit tubuh mereka penuh ditumbuhi bintik-bintik merah Membengkak kelihatannya amat lucu dan menggelikan pastilah mereka pun baru saja keluar dari telaga nyamuk itu Mereka bertiga yang melihat Tan Kiabeng berdiri pun di sana menjadi sangat kaget Iii, iblis cilik kau pun ada di sini Seru mereka hampir berbareng air muka Tan Kiabeng segera berubah amat hebat Kalau berbicara harap sedikit memperhatikan sopan santun, serunya dengan mendengkol Si pengemis tua itu segera tertawa terbahak-bahak Apakah kau kira aku si pengemis tua sudah salah memanggil bila mana kalian tidak mau menghormati dirimu Jangan salahkan aku orang sitan akan mencari keonaran dengan kalian Si huasyo gemuk yang terkenal dengan sifatnya yang kasar dan berangasan mendadak maju ke depan Bentaknya, bagus, biar aku jaga kau dulu Kemudian baru mencari yang tua bangka, telapak tangannya dengan cepat dibabat ke depan Segera terasalah segulung angin pukulan yang amat kuat menggempur ke depan Tan Kiabeng segera mendengus dingin tenaga dalam yang sejak tadi sudah dipersiapkan pada tangannya dengan cepat dikirim ke depan Berak, belum dengan keras lawan keras dia menerima datangnya serangan tersebut Dengan benturan ini masing-masing pihak segera munduk dua langkah ke belakang tetapi dalam hati Tan Kiabeng Sudah punya perhitungan dia tahu tenaga pukulannya tak akan mencari keonaran dengan diri kalian Si huasyo gemuk yang mengangkat nama di dalam bulim dengan mengandalkan kekuatan pukulan serta kehebatan dari hawa serangannya Ketika melihat pemuda itu sama sekali tidak menemui cedera karena menerima serangan yang menggunakan tenaga enam tujuh bagian itu tak terasa lagi sudah menjerit kaget Ahah telapak tangannya menyambar kembali ke depan Serangannya kali ini sudah menggunakan tenaga sebanyak delapan bagian Tan Kiabeng yang sedang terburu-buru lari masuk ke hutan bambu untuk melihat keadaan yang sudah terjadi di sana Kini mendapatkan serangan dari si huasyo gemuk yang tolol itu dalam hati benar-benar merasa sangat mendongkol Sepasang telapak tangannya diputar kemudian digetarkan dan didorong ke depan dengan sejajar dada Segulung angin pukulan yang amat dingin laksana menerunya ombak di tengah samudera dengan amat dasyatnya menghajar tubuh si huasyo gemuk itu Sehingga tubuhnya tak tertahan munduk sempoyongan sebanyak enam tujuh langkah Sewaktu melewati telaganya mukta di si huasyo gemuk itu sudah banyak mengorbankan tenaga murninya Kini mendapat pula satu serangan yang begitu dasyat membuat darah di dalam longga dadanya bergolak dengan amat keras Darah segar hampir-hampir memancar keluar dari mulutnya Ketika si poosu dengkil itu melihat si huasyo gemuk menemui kerugian besar dengan amat gelusarnya Dan dia membentak keras tubuhnya dengan cepat meloncat ke atas sepasang telapak serta kakinya berturut-turut melancarkan 17 serangan dasyat Si poosu yang terkenal di dalam bulim karena ilmu meringankan tubuhnya yang amat sempurnya membuat serangan yang dilancarkan keluarnya amat cepat sekali laksana bertiupnya angin berlalu Tampaklah sesosok bayangan abu-abu dengan amat cepatnya berputar kemudian melayang ke atas ke bawah membuat pandangan orang terasa menjadi kabur dibuatnya Tan Kiabeng tertawa dingin, kakinya tetap terpantek di atas tanah dengan amat kencangnya, tenang bagaikan sebuah gunung taisan Sedangkan telapak tangannya berturut dikebaskan ke depan sehingga menyambarlah segulung angin dingin yang memaksa poosu kurus itu terdesak mundur satu langkah ke belakang Si poosu dengkil menjadi gusar bercampur mendengkol teriaknya berulang kali Aku tidak percaya cuma kau iblis cilik pun aku tidak bisa membereskan Telapak tangannya dengan cepat melancarkan serangan kembali sebanyak 21 jurusan Kecepatannya luar biasa membuat angin pukulan menderu-deru memenuhi seluruh angkasa Dia yang sudah melancarkan serangan dengan menggunakan seluruh tenaga dalam yang dimiliki membuat kekuatan serangan tersebut bertambah hebat Tampak bayangan telapak berkelebat memenuhi sekeliling tempat itu Hawa Hie Keng dengan cepatnya berputar ke seluruh tempat seketika itu juga membuat seluruh tubuh Tan Kiabeng terbungkus di tengah bayangan telapaknya Pada saat itulah mendadak dari dalam hutan bambu itu berkumandang datang dua buah jeritan ngeri yang amat mengerikan di tengah malam yang buta ini Suara tersebut sangat menusuk telinga dan membuat hati terasa bergidik Tan Kiabeng menjadi sangat terperanjat, mendadak dari kedudukan bertahan dia mengubah diri menjadi kedudukan menyerang Berturut-turut dia melancarkan tujuh serangan mendesak si Toh Su Dengkil itu mundur terus ke belakang Pada saat dia dibuat tertegun itulah mendadak tubuhnya meloncat keluar dari kalangan Kemudian bagaikan anak panah cepatnya meluncur ke dalam hutan bambu itu Ilmu meringankan tubuh Poh Poh Ching Im merupakan ilmu yang paling sakti Hanya di dalam beberapa kali kelebatan saja dia sudah tiba di pinggir hutan bambu itu Kemudian tanpa pikir panjang lagi tubuhnya dengan cepat menerobos masuk ke dalam hutan tersebut Setelah melewati hutan bambu mendadak pandangannya menjadi terang Sampailah dia di suatu kebun bunga yang penuh ditumbuhi dengan berbagai macam bunga yang aneh-aneh Gardu kecil, gunung-gunungan sebuah jembatan kecil yang melintang di atas sungai yang mengalirkan air dengan sangat jernihnya Pandangannya di sana sini indah sekali Di tengah-tengah kebun itu beridirlah sebuah bangunan kecil mungil yang amat indah sekali Sekeliling tempat itu penuh ditumbuhi pohon bambu agaknya tempat itu Merupakan tempat tinggal dari seorang Chiampoe yang sudah mengasingkan diri Saat ini hatinya cuma ada satu tujuan yaitu menolong orang lain Dengan tidak berpikir panjang lagi dia menerjang masuk ke dalam kebun bunga itu dengan jalan meloncat tembok pagar Mendadak dia menemukan si Huo Sio serta si Pao Su yang ditemuinya sewaktu masih ada di bukit tadi Kini sudah menggelepak di atas tanah dalam keadaan tidak bernyawa lagi Dengan teliti dia melakukan pemeriksaan pada mereka berdua Kecuali baju serta sepasang kakinya yang amat kotor terkena lumpur seluruh muka dan kulit badannya Sudah dipenuhi dengan noda-noda merah yang mulai membengkak Pada bagian alis sampai pada pipinya pun Terdapat sebuah goretan bekas yang berwarna merah darah Dengan keadaan seperti ini satu kali pandang saja dia sudah tahu Mereka tentunya baru saja melewati telaga nyamuk itu dan menerjang masuk ke dalam hutan bambu ini Siapa tahu tanpa mereka sadari sudah terkena bokongan orang lain yang menggunakan ilmu pukulan api beracun yang amat dasyat itu sehingga menemui ajalnya Melihat hal itu Tantia Beng menjadi sangat gelusar sekali Tiba-tiba dia berseru kaget Haa kereta maut di sebelah kiri dari halaman kecil itu sedikit pun tidak salah Berdirilah sebuah kereta kuda yang amat megah dan mewah sekali Daripada dinding kiri kanan dari kereta itu tertancaplah dua kuntum bunga mawar yang berwarna merah Apa yang dilihatnya persis seperti apa yang dilihatnya dahulu Kalau keretanya ada di sini sudah tentu majikan pun ada di dalam pula Dia tidak ada niat untuk mengadakan pemeriksaan lagi Sepasang telapak tangannya dengan cepat disilangkan ke depan dada Kemudian menerjang masuk ke dalam rumah yang kecil mungil itu Mendadak dia menjerit tertahan dengan amat keras Kiranya di dalam ruangan itu pun sudah menggeletak tiga sosok mayat Dua sosok mayat dari Taosu dan sesosok mayat dari seorang kakek tua berjubah kuning Keadaan diri mayat itu sangat mirip sekali dengan keadaan dari mayat Sehuasyo serta Taosu yang menggeletak di depan rumah Walaupun dia tidak kenal dengan mereka tetapi menurut dugaannya Mereka-mereka ini tidak lebih pasti orang dari tujuh partai besar Saat ini si pengemis Huasyo gemuk serta Taosu dengkil sudah pada datang semua Aduh mak teriak Huasyo gemuk itu Begitu masuk ke dalam rumah iblis itu sungguh amat kejam Mayoh cepat kita cari Lalu suruh dia menggelinding keluar dari sini Seret, seret tiga sosok bayangan manusia dengan amat cepatnya menerjang masuk ke dalam ruangan itu Tapi ketika melihat mayat-mayat yang menggeletak di atas tanah mereka menjadi tertegun Dengan pandangan dingin Tantia Beng melirik sekejap ke arah mereka bertiga lalu Tanpa berbicara sepatah kata pun melanjutkan kembali pemeriksaannya Dia merasa walaupun bangungan rumah ini amat kecil tetapi barang-barang yang diatur di dalam ruangan tersebut Amat mewah dan teratur sekali Tidak salah lagi mereka tentu dari keluarga kaya Tulisan-tulisan, lukisan-lukisan serta barang-barang kunah yang diatur di sana Tidak sebuah pun yang bukan barang berharga Pada dua deret di samping ruangan itu terdapatlah rak-rak buku yang besar dan kecil Di dalamnya tersusun beratus-ratus judul kitab kenamaan Sedang di dalam kamar baka yang ada di pinggirnya tergantunglah sebuah lukisan wanita cantik yang tingginya kurang lebih dua depa Lukisan itu amat hidup sekali membuat orang yang memandang terasa sangat tertarik Wajah dari lukisan perempuan cantik itu rada mirip-mirip dengan wajah dari gadis berbaju putih Cuma saja usianya sudah lanjut sehingga jelas membuktikan kalau lukisan itu bukanlah lukisan dari wajah gadis berbaju putih itu Tan Kiyabeng dengan perlahan berjalan masuk ke ruangan dalam di belakang kamar buku Terletaklah sebuah halaman kecil cuma saat ini tidak tampak sesosok bayangan manusia pun Dengan meminjam sinar dari rembulan dia mengadakan pemeriksaan kembali ke sekeliling tempat itu Tidak jauh dari sana kembali terlihat sebuah kamar kecil yang agaknya kamar dari seorang perempuan Tapi saat ini dalam keadaan kosong pula karena tidak memperoleh hasil apa-apa terpaksa dia balik kembali ke ruangan depan Saat itu si pengemis sekalian sedang menanti dirinya di luar ruangan ketika melihat Tan Kiyabeng berjalan keluar dengan sinar matu yang penuh keheranan mereka memendang tajam ke arahnya Tan Kiyabeng tidak ambil gubris, dia melanjutkan langkahnya terus sambil terus tundukkan kepalanya dalam hati pikirnya Karena maut ilmu pukulan api beracun serta lukisan dari perempuan cantik muncul di semua tempat Ini jelas disinilah tempat tinggal dari kakek tua berjubah hitam itu Tapi kenapa tidak tampak orangnya mendadak di dalam benaknya berkelebat satu ingatan Oh benar pasti begitu, mendadak dia berteriak keras Tentu si iblis tua itu merasa banyaknya orang yang mengejar dirinya lalu memancing mereka kesini dan turun tangan membasmi mereka HMM, sungguh kejam perbuatannya, suara bentakannya yang amat keras ini seketika itu juga membuat ketiga orang yang ada di dalam ruangan itu menjadi amat terperanjat Si pengemis tua dengan sinar mata penuh kecurigaan memandang ke arah Tan Kiyabeng, mendadak ujarnya Hei bocah cilik sebetulnya kau muridnya iblis tua itu atau bukan omong kosong, bukankah sejak tadi aku sudah jelaskan suhuku adalah Bani Im Yen Lok Tong Wah, kali ini benar-benar membuat aku si pengemis menjadi bingung teriak si pengemis sambil garuk-garuk kepalanya Lalu kenapa ilmu silatmu bisa persis dengan ilmu silatnya si iblis itu ilmu silat yang ada di dalam dunia memangnya berasal dari satu sumber Apakah dia bisa lalu aku harus tidak bisa bagus sekarang kita tidak usah membicarakan persoalan ini Aku mau tanya kenapa kau datang kemari? Karena di tengah jalan aku sudah menemukan kereta maut maka sengaja aku datang kemari untuk mengadakan penyelidikan Tidak salah, aduh kalau begitu kita terkenal tipunya, teriak si pengemis itu mendadak Coba kalian pikir, telaga nyamuk itu merupakan sebuah rawa yang penuh dengan lumpur Bagaimana kereta berkuda itu bisa meloncati kemari lalu kereta yang ada di halaman itu Bagaimana bisa sampai di sini Teng Yantia Beng kebingungan Si pengemis tua itu tidak memberikan jawaban Sambil menuding ke arah Hoosyo gemuk itu dia memperkenalkan kepadanya Saudara ini adalah Mang Tau Teo atau si Hoosyo berangasan Sedang yang ini Cung Tau Su atau si Tau Su Dengkil Sedang aku sendiri karena sifatnya yang aneh dan ku kuai orang-orang bulim menyebut diriku sebagai Hang Jeng Sem Ye U Lok Tong itu Su Humu merupakan kawan karibku, kini kau adalah muridnya berarti juga kita pun bukan orang luar lagi Tan Kiyabeng segera maju memberi hormat kepada mereka Lalu sambil menuding Tau Su yang sudah menggeletak menjadi mayat itu tanyanya Lalu Chiang Pue apakah kenal dengan orang yang sudah binasa ini si pengemisannya segera menghela napas panjang Hoosyo yang ada di halaman luar itu bernama Pucing Tai Su itu Chiang Bun Jin dari Ngorau Taipei Sedang Tau Su tersebut adalah salah satu dari Gobieng Gou Chu yang bernama Liyang Chu Dia memandang pula ke arah dua orang Tau Su serta seorang kakek tua berjubah kuning yang ada di dalam halaman itu Lalu sambungnya, mereka bertiga adalah jago-jago berkepandaian tinggi dari tujuh partai besar Hei tidak disangka sudah mati di sini semua Hei nanti dulu tiba-tiba si Hoosyo berangasan memotong di tengah jalan Jika kau bilang bukan pekerjaan dari iblis tua itu lalu siapa yang melakukannya Hei, perkataan sepatah dua patah bisa menerangkan seluruh kejadian ini Biarlah kau bercerita perlahan-lahan nanti Tentu kau pun akan paham sendiri Si pengemisannya itu menarik napas panjang dahulu baru sambungnya Tadi aku sudah memeriksa kereta maut itu di los di atas kereta sudah penuh dengan dibubahkan rodanya pun amat bersih Hal ini memperlihatkan kalau barang itu sudah lama tidak digunakan Hal ini yang pertama Yang kedua, menurut apa yang aku ketahui selama sepuluh tahunan iblis tua cuma munculkan diri setiap tahun satu kali pada musim semi yang ditempuh selamanya tidak pernah berubah Kenapa hanya ini tahun saja yang berubah bahkan terjadi secara tiba-tiba Bukankah hal ini amat mencurigakan sekali Apalagi sifat iblis tua itu amat congkak Asalkan dia menemukan jejak musuh yang membuntuti dirinya Dia pasti menghentikan kereta untuk mengajak bertempur Bagaimana kali ini dia sudah mengubah sifatnya dengan memancing orang lain memasuki perkampungan cuwi-cusian ini Haruslah kalian ketahui perkampungan ini sama sekali tidak ada jebakan dan tempat-tempat yang berbahaya Mana mungkin dia bisa membiarkan orang lain mengetahui tempat Ini sehingga mendatangkan kesulitan buat dirinya sendiri Aku kira iblis tua itu tentu sudah mengosongkan rumah ini dikarenakan sesuatu urusan yang amat gawat Jadi menurut perkataanmu ada orang ini yang sengaja memfitnah dirinya timbrung si Toosu Dengkil itu Benar, seru si pengemisan yang mengangguk Maksud aku pengemis Di dalam hal ini kemungkinan ada orang yang sengaja mencari gara-gara dengan meminjam namanya Tidak mungkin begitu tiba-tiba potongkan kia beng sambil berteriak keras Ilmu pukulan api beracun dari Teh Lengbun tidak mungkin bisa palsu Teh Lengbun teriak si pengemisane Hoosyo berangasan serta si Toosu Dengkil dengan kagetnya Kiranya pada 50 tahun yang singkat Kemudian secara tiba-tiba lenyap tak berbekas sehingga siapapun tidak pernah menemukannya kembali Siapa sangka ini hari Tan Kiabeng sudah menyebutnya kembali Bagaimanapun mereka itu tidak menjadi terkejut Tan Kiabeng tahu dirinya sudah terlanjur bicara Cepat-cepat tambahnya Urusan ini bila mana bukannya Soho yang memberitahukan kepadaku Aku sendiri pun tidak tahu Si pengemisaneh bertiga semuanya merupakan jago-jago kawakan Yang mempunyai pengalaman yang amat luas di dalam bulim Sekali pandang saja mereka segera merasa Pemuda yang ada di hadapan mereka saat ini tentu mempunyai hubungan yang amat rat sekali dengan Teh Lengbun Karena mereka tahu sekalipun Ban Li Im Yen Loktong merupakan seorang pendekar yang suka berkelana Tetapi pengalamannya tidak bisa memadahi Hong Jin Sam Ye U Urusan yang Hong Jin Sam Ye U tidak diketahui Sudah tentu dia semakin tidak tahu Tapi dia tidak mau memecahkan rahasia ini Oh oh begitu ujarnya tersenyum Tiba-tiba di dalam benak Tan Kiabeng berkelebat kembali suatu bayangan yang mencurigakan hatinya Ujarnya dengan cepat Lalu siapakah gadis berbaju putih yang membokong diriku sewaktu ada di dalam hutan Apa mungkin dia? Apa bayangan putih itu yang kau maksud? Selah si pengemisaneh itu Kami dipancing datang oleh dia Wajahnya apa mirip dengan lukisan yang ada di dalam kamar Baka itu sepasang metu dari si To Su Dengkil berputar tak henti-hentinya Ujarnya, kami cuma melihat sesosok bayangan putih berkelebat dengan amat cepatnya di depan kita Bagaimana dengan wajahnya? Aku kira cuma Tian saja yang tahu Dengan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Hang Jin Sen Ye U Sebagai jago nomor satu dalam bulim saja tidak berhasil menyanda orang itu Sudah tentu orang lain semakin tidak mampu Suasana menjadi hening untuk beberapa lamanya Tiba-tiba si pengemisaneh membuka mulut Hei, bocah cilik, apakah baru-baru ini kau pernah bertemu dengan suhumu Sejak dia pergi ke gurun pasir sampai kini tidak ada kabar Beritanya lagi jawab Tan Kia Beng sambil gelengkan kepalanya dengan sedih Pernahkah dia membicarakan sesuatu urusan dengan dirimu Katanya dia harus pergi ke sana untuk mengurusi suatu urusan yang mempunyai sangkut paut Dengan penjagalan yang bakal terjadi di dalam bulim apa mendadak si pengemisaneh itu Lomcat bangun dengan amat kagetnya Tapi sebentar kemudian sambil menghela nafas panjang dia duduk kembali ke atas tanah Kalau begitu keadaan dari Loklo Ojiye sangat berbahaya Mungkin dia sudah ketimpa maut Kali ini Tan Kia Beng yang dibuat terperanjat Dengan cepat dia mencekal tangan si pengemisaneh itu Kau bicara apa serunya cemas Hei apakah kau belum tahu jago nomor satu dari bulim tempoh hari si Ciuswee tiang cing tan culion beserta tiat bok to o tiang dari butong pei Serta seng siau kiam hek dari cing jen bersama-sama berangkat menuju ke gulun pasir Siapa tahu sejak itu mereka tidak ada kabar beritanya lagi Aku kira suhumu tentu sedang menyelidiki urusan ini Coba bayangkan tiga orang saja lenyap apalagi dia cuma seorang saja Sudah tentu keadaannya sangat berbahaya Tan Kia Beng segera melepaskan cekalan tangannya Dia berteriak keras Sekarang juga Boampoe akan berangkat menuju ke gulun pasir Aku mau cari dia Jangan gegabah Seru si pengemisaneh dengan wajah berubah amat hebat Gulun pasir berada jauh ribuan Li dari sini Kau mau pergi kemana mencari dirinya apalagi suhumu Berani berangkat seorang diri ke sana Sudah tentu dia mempunyai pegangan yang kuat Bila mana kau pergi ke sana Bukan saja tidak berguna Bahkan kemungkinan sekali sudah mengganggu rencananya Lebih baik menunggu beberapa waktu lagi Baru kita bicarakan kembali Baru saja Tan Kia Beng hendak berkata kembali Mendadak terdengar si Toh Sudengkil Suhah berteriak-teriak Iblis tua sudah pergi dari sini Buat apa kita berdiam diri saja di sini Pada saat itu si Huo Shou berangasam pun sudah berdiri Sambil memegang perut ia yang besar Dia pun berteriak-teriak hendak pergi dari sini Agaknya di antara Hang Jin Sam Yew Kecuali si pengemisaneh kedua orang lainnya Hampir-hampir tidak menaruh rasa simpatik sedikit pun terhadap Tan Kia Beng Ketika si pengemisaneh melihat mereka semua ribut Mau pergi dari sana terpaksa Dia pun ikut bangkit berdiri Pesannya kembali kepada Tan Kia Beng Masa pembunuhan secara besar-besaran sudah mulai timbul di dalam bulim Harapkah sedikit berhati-hati Salah sedikit saja kau akan menyesal seumur hidupmu Dengan kepandaian silat yang siau hiap miliki Sekarang sebetulnya tidak sukar untuk mencari nama di dalam bulim Tetapi sampai itu waktu kau harus ingat benar-benar terhadap semua nasihat dari suhumu dan seluruh peraturan dari perguruan Ingat, jangan sampai melupakan hal ini Tan Kia Beng yang dinasehati segera mendengarkannya Selama hidupnya si pengemisaneh itu selain berlagak masa bodoh dan jadi orang suka guyon Tetapi ini hari ternyata Sudah berubah begitu seriusnya Membuat si Toh Su Dengkil yang nampak akan hal ini tak akan tertahan lagi Tertawa terbahak-bahak Hei sungguhaneh sekali Bagaimana malam ini kau bisa bicara begitu banyak ayoh jalan Sambil berbicara dia berlari terus ke depan menanti Setelah pengemisaneh mulai menggerakkan tubuhnya Dia sudah berada 20 kaki jauhnya Si pengemis dengan cepat mengerahkan ilmu meringankan tubuh untuk menyusul Hanya di dalam sekejap saja mereka sudah lenyap dari pandangan Tan Kia Beng yang sejak ditinggal pergi oleh suhunya Ban Li Im Bien Lok Tong tak ada satu hari pun tidak rindu kepada suhunya Kini mendengar perkataan dari si pengemisaneh itu Diam diam hatinya mulai merasa khawatir terhadap nasib suhunya Sebenarnya dia pingin sekali pergi menyusul suhunya Tetapi perkataan dari si pengemisaneh itu sedikit pun tidak salah Gurun pasir amat luas sekali dia mau menuju kemana untuk menemukan suhunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!